Ya Rasulullah, lihatlah kau muslimin, kemana ini ya Rasulullah katanya, ini anak-anak ini pada mereka semua meninggal, sayang, kalau di yaumil akhir, kita nanti ditanya, pada saat saudaramu, dalam keadaan seperti ini, kamu ada di mana? Ada teman-teman Filin yang udah meninggal, guru-guru Filin gak ada kabar, teman-teman Filin gak ada kabar, keluarga Filin di Palestina juga gak ada kabar, dan Filin akan Assalamualaikum Baik Bu, Bu, Ibu, ini yang namanya Bang Onim Aslinya lihatnya di TV saja Bang Onim, ini sudah lihat aslinya, nah sekarang saya mau tanya dulu sama Bang Onim, Bang Onim datang sama siapa ini, Ananda Tercinta Ini kebetulan teman perjuangan Bang Onim, Putri Bang Onim Putri Bang Onim, namanya Namanya, nama kamu siapa? Filin Filin, boleh disapa dulu, bisa menyapa semua yang ada disini Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Filin, Putri Bang Onim, Filin 11 tahun, dan Filin sekolah di Palestina Filin aktivis kemanusiaan, dan Filin anak Bang Onim yang pertama Jadi Filin sekolah Filin udah dihancuri sama penjajah di Palestina Filin minta dari teman-teman untuk mendukung anak-anak Palestina, mendoakan anak-anak Palestina Allahu Akbar Tepuk tangan dong buat Filin dong Masya Allah Ternyata bahasa Indonesia nya lancar ya Bahasa Indonesia nya lancar Bang Onim, Filin, selamat datang di acara hari ini ya Terima kasih Acara yang dalam rangka kami Indonesia memberikan dukungan kepada Palestina Pada hari ini tidak bisa hadir banyak penuh karena acara hari ini tersebar di beberapa tempat Di antaranya depan kedutaan Amerika Kita mengajukan protes dan dukungan kita ya Kepada seluruh warga masyarakat Indonesia ya Bagaimana Amerika memveto ya kebijakan berapa puluh berapa ratus negara untuk memberikan bantuan kemanusiaan Dan hari ini Indonesia menyatakan sikapnya ketidaksetujuan terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat Takbir, Allahu Akbar Dan kita semua berjuang berada di depan Bang Onim, Bang Onim sampai di Indonesia itu bulan November ya Bulan November ya Tanggal berapa Bang Onim? Tanggal 6 November Tanggal 6 November berarti hampir sebulan setelah di Benar Selama di sana Bang kalau kita lihat sekarang-sekarang ini ya Selama hampir 70 hari dari tanggal 7 Oktober hingga hari ini Itu jumlah korban jiwa yang ada di Palestina khususnya di Gaza Itu mencapai 19 ribu Saya lihat data pertadi pagi Abang dengar gak kabar terakhirnya Perhari ini atau mungkin seminggu ini di sana bagaimana Bang? Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas undangannya Dan seperti kita ketahui bahwa sampai dengan saat ini memang sudah 72 hari terjadi agresi terhadap saudara-saudara yang ada di jalur Gaza Dan saya sendiri komunikasi dengan keluarga saya di Gaza itu sudah sekitar 2 hari atau 3 hari tidak ada komunikasi Karena jaringan di jalur Gaza itu lumpuh total Jadi kita harus membedakan antara Gaza Utara, Kota Gaza dan Gaza Selatan Gaza Utara keluarga Bang Onim dan keluarga istri Bang Onim itu sinyalnya putus total Untuk di Gaza City pun sama putus total Yang masih ada sinyal sedikit itu di Gaza bagian Selatan Jadi pada saat awal terjadi peperangan tanggal 7 Oktober Saya dan istri sudah bermusyawarah dan ambil keputusan tidak akan keluar dari Gaza Karena saya melihat bahwa kami sudah menjadi saksi peperangan itu dari tahun 2014, 2018, 2020, 2021 Dan ini puncak terjadi agresi pembantaian yang luar biasa terhadap saudara-saudara yang ada di jalur Gaza Terjadi peperangan satu peperangan kemudian saya dan istri tetap berkomitmen kita tidak usah keluar Karena sudah terbiasa terjadi peperangan Dan bahkan saya lihat Bang Onim sempat memvideokan keadaan di sana ya Benar sekali 10 hari kemudian sudah mulai kita harus ambil keputusan untuk menyelamatkan amanah yang harus kita serahkan kepada saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza 20 hari kemudian saya sudah tidak bisa keluar dari rumah Sampai ke tingkat saya mau ke halaman saja itu sudah tidak bisa Otomatis kan tidak bisa ngapa-apain cuma dalam rumah dan hanya bertawakal kepada Allah SWT Kapan nih geliran kita rudal jatuh ke rumah dan kita selesai Itu ke tingkat 15-20 hari kemudian kami berserah diri kepada Allah SWT Dan proses evakuasi mandiri yang saya lakukan itu bukan hanya 3 hari tapi 20 hari 20 hari 20 hari proses evakuasi itu kami tidak bisa keluar tidak bisa keluar itu karena hujan rudal Kita berbicara tentang hujan rudal itu kiri kanan hujan itu pun 24 jam kan 24 jam 24 jam rudal dan kita tidak bisa keluar dari rumah Itu yang membuat saya kalau saya disini terus bisa stress dan tidak bisa keluar dan tidak bisa distribusi bantuan Tidak bisa melakukan siaran langsung Karena kan kalau kita melakukan siaran langsung itu terdeteksi dari jaringannya Kalau kita 24 jam siaran langsung itu bisa dijadikan target pembunuhan Dan pada saat evakuasi yang ketiga hari terakhir itu Ya saya dan istri itu sudah berkomitmen bahwa kalau kita tidak lolos sampai ke pintu perbatasan Insya Allah kita selamat masuk ke surga Allah Karena jalur atau akses yang kami lewat itu akses pembantaian pembunuhan oleh Israel terhadap keluarga sipil Oke pembantaian yang dilakukan oleh Israel yang disebutkan oleh abang tadi di kelima oleh abang tadi itu Apakah hanya lewat jalur udara lewat rudal atau ada pasukan darat juga yang masuk ke dalam Satu pekan pertama masih udara Masih udara Sepuluh hari kemudian udara dan darat Lima bahas kemudian udara, darat dan juga laut Sepuluh hari kemudian darat, udara, laut itu sudah masuk semua Jadi pada saat saya keluar dari kota Gaza tinggal di jalur di kota Gaza 200 meter dari rumah sakit Ashifah Setelah saya berhasil keluar evakuasi ke Gaza bagian selatan Langsung dikuasai rumah sakit Ashifah di kota Gazah Dikuasai itu maksudnya tidak hanya tank masuk ke rumah sakit Ashifah tapi dibunuh Pasiennya dibunuh Dibunuh, bayinya dibunuh Mereka masuk ke dalam bawa senjata mereka tembak Bayi-bayi yang berada di inkubator pun diusir keluar Para pasien itu pun dibunuh, dokter, para perawat dibunuh di rumah sakit Ashifah Apalagi ini karena salah satu fasilitas vital yang memang pada saat terjadi peperangan sangat dilarang oleh dunia internasional Tapi tetap dilanggar oleh pihak Israel Rumah sakit dihancurkan, terus madrasah dihancurkan, masjid 170 masjid hancur, tiga gereja rata dengan tanah Berarti kalau saya lihat serangan itu tidak hanya kepada kaum muslimin Tapi juga saudara-saudara kita, umat kristiani yang ada di sana juga ikut dihancurkan tempat ibadahnya Dibantai oleh pihak Israel Jadi saya melihat langsung di rumah sakit Ashifah itu sebelum saya keluar yang dievakuasi itu mayoritas muslim Tapi ada juga orang kristian yang berkalung salib itu pun dihancurkan, dibunuh Bukan hanya dilukai, tapi memang dibantai Salah satu gereja Ahlul Arab, gereja baptis Setelah pemboman saya datang ke sana Oh itu mereka dibantai, itu orang kristian Gerejanya rumah sakit baptisnya dihancur, gerejanya dihancur, kristiannya dibantai Itulah makanya saya katakan bahwa Yang terjadi di Palestina saat ini Penjajahan, yang terjadi di Gaza saat ini Pembersihan etnis yang terjadi di Palestina saat ini adalah Pembunuhan terhadap manusia Kita berbicara manusia Yaitu muslim dan kristian harus dibantai dan harus dihabisi oleh pihak penjajah Israel Itu yang memang harus kita angkat di Indonesia bahwa Ini adalah murni pembantaian, murni genosida Tragedi yang paling menakutkan, yang paling besar terjadi pembantaian di seluruh dunia Saat ini yang terjadi di jalur Gaza Terhadap saudara-saudara antum yang ada di jalur Gaza Allah Di dunia ini, nyawa manusia yang tidak ada harganya sama sekali Wanita yang nyawanya tidak ada harganya sama sekali Bayi yang tidak ada harganya sama sekali Itu saudara antum yang ada di jalur Gaza Di bantai seperti itu biasa Dan itu tidak diperkarakan oleh pihak PBB lah atau Amerika lah atau siapa Jadi kita melihat bagaimana ketangguhan Ketegaran dari masyarakat muslim Palestina itu Mereka hamba pilihan Coba kita bayangkan Kalau mereka bukan hamba pilihan Otomatis Palestina dan Gaza sudah kosong dari manusia Tapi mereka hadir di Palestina Dengan adanya rumah mereka hancur Orang tua mereka meninggal Anak-anak mereka meninggal Mereka mengangkat kedua tangan mereka dan mengatakan bahwa Alhamdulillah kami ditakdirkan, dilahirkan dan diberikan karunia Lahir di wilayah jalur Gaza Palestina Itu yang keyakinan, kepercayaan dari masyarakat Palestina Yang bagi kita tidak ada apa-apanya Kita disini mungkin melihat penderitaan masyarakat Palestina Tidak sampai 100 persen, tidak sampai 1 persen yang kita rasakan penderitaan mereka Kalau kita hadir di jalur Gaza dalam satu jam belum tentu kita mampu Dalam satu jam belum tentu kita berada di jalur Gaza Dalam satu jam belum tentu kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita di Gaza Dalam satu jam belum tentu kita akan kuat melihat penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina Dan antum tahu yang mereka perjuangkan bukan tanah saja Yang mereka perjuangkan bukan mereka saja Tetapi yang perjuangkan adalah Ezzatul Islam di dunia Dan juga yang mereka perjuangkan adalah maslahatnya umat Islam di seluruh dunia Karena kita tahu sendiri di Palestina ada Qiblat pertama Islam dunia Di panat tanah Palestina tanah yang diwakafkan oleh para anbiya Tanah Palestina pertama baginda kita Nabi Muhammad SAW melaksanakan solat berjamaah di mana? Di tanah Palestina Dan itulah kenapa saat ini momen kita menunjukkan kecintaan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina Dan jangan sampai just incident saja gak boleh kayak gitu Hanya reaction saja gak boleh kayak gitu Tapi kita terus menyuarakan sampai dengan kemerdekaan Palestina diraih oleh saudara-saudara kita di Palestina Karena kita tahu sendiri Ustadz Satu-satunya negara saat ini di dunia yang belum meraih kemerdekaan siapa? Dan itu saat ini mereka sedang berjuang Coba untuk melihat sendiri Tidak ada satupun wanita yang menggendong anaknya yang sudah tidak bernyawa Dan mengangkat kedua tangannya mengatakan bahwa Alhamdulillah ya Allah Anak saya, putri saya, putra saya sudah selamat bertemu denganmu ya Allah Tinggal saya sendiri nih Apakah saya meninggal nanti dengan ada keimanan di dalam diri saya atau tidak Itu yang memang ketangguhan yang benar-benar Dipegang oleh saudara-saudara kita di Palestina Sekali lagi mereka hamba pilihan Diturunkan di tanah Palestina Ada kiblat pertama Islam dunia otomatis Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu paket Ada kiblat pertama Islam dunia Ada juga tanah yang diwakafkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu paket Hambanya yang tangguh Coba kita bayangkan dalam situasi seperti itu Dalam situasi seperti itu Mereka harus bertahan dan juga berjuang Tidak ada air minum Tidak ada makanan Darah berderai Air mata berderai Tapi mereka tetap mengatakan bahwa Walaupun dunia tidak bersama kami Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menyertai Masya Allah Saya gak bisa berkata-kata Kalau yang kita saksikan Di video yang viral di media masa Itu tidak ada 1% dari apa yang terjadi Tidak kebayang bagi kita Apa yang mereka rasakan saat ini Kita melihat potongan-potongan gambar yang meninggal Kita potongan-potongan gambar ibu yang bisa sabar Saya melihat ada satu tayangan Bang Onim Yang sampai sekarang saya Cukup Apa jadi Merasa Apa namanya Terlalu Jadi terbebani dalam hati ya Ada seorang kakek-kakek ibu Yang melihat jenazahnya Dia bilang Ya Rasulullah Ya Rasulullah Lihatlah kau muslimin Kemana ini ya Rasulullah Katanya Ini anak-anak ini pada Mereka semua meninggal Saya Kalau di yaumil akhir Kita nanti ditanya Pada saat saudaramu Dalam keadaan seperti ini Kamu ada di mana Kamu bisa berbuat apa Seharusnya kita muslim ini kan Satu badan ya Saling membantu Saling menolong Dan kita hadir ada di sana Tapi karena masalah diplomatis Kita gak bisa berbuat apa-apa Ibu-ibu Bapak-bapak sekalian Nah Hari ini Dengan segala keterbatasan Yang ada Bang Onim Ya Keterbatasan yang ada Apa yang kira-kira Bisa kita lakukan Untuk membantu Saudara-saudara kita Di Palestina Doa silahul mu'min Doa adalah Amunisi Kekuatan Yang tidak terkelahkan Karena kita minta langsung Kepada Allah SWT Saat ini memang Sudah waktunya Kita membuktikan Momen yang penting Saat ini Kita membuktikan bahwa Kita bersama dengan Saudara-saudara yang ada Di jalur Gaza Di Palestina Kita Semangat kita Pergerakan kita Di Indonesia Dengan cara apapun Tentunya sangat bermanfaat Bagi saudara-saudara kita Di jalur Gaza Coba Antum lihat sendiri Generasi Bumi Sham Palestina itu Generasi yang tangguh Yang tidak terbiasa Meminta-minta Kalau tidak terjadi Peperangan Atau penjajahan Maka Salah satu negara Terkaya di Timur Tengah Adalah siapa? Palestina Karena kan ada Sabda Nabi Mengatakan bahwa Tidak diperkenangkan Mengunjungi Kecuali tiga masjid Yaitu Masjid Nabi Di kota Madinah Masjidil Haram Di Maka Dan juga Masjidil Aqsa Di tanah Palestina Ketiga tempat ini Ini harus kita gaungkan Bahwa Madinah Maka Dan Palestina Itu Maqom Atau levelnya Itu harus sama Jadi kita hanya Tidak sibuk Datang ke Maka Dan Bandina Umro Tapi lupa dengan Masjidil Aqsa Mubarak Tapi kan memang Ini adalah salah satu Propaganda Dan Apa namanya Strategi dari pihak Israel Agar supaya Apa namanya Mempersulit Umat Islam Barak Itu salah satu Itu yang harus kita gaungkan Ini Ini menjadi kewajiban kita Menjadi tanggung jawab kita Menjadi tanggung jawab kita Jadi cukup dengan mengingatkan Bahwa Mengabarkan kepada Anak-anak kita Bahwa Yang memberikan dukungan Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ketiga tentunya Mendukung ke Palestina Itu adalah amanah konstitusi Bahwa penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan Beri kemanusiaan Dan beri keadilan Yang keempat Tentunya Isu Palestina Itu adalah isu kemanusiaan Mereka manusia Kita jangung jawab Dan ini adalah Kita memberikan dukungan Bagi saudara-saudara kita Yang ada di jalur Gaza Pada saat saya berada di jalur Gaza Kemarin terjadi peperangan Saya membawa Bantuan kemanusiaan Jadi Ustadz Perlu sampaikan kepada Lembaga-lembaga di Indonesia Bahwa kita bekerjasama Dengan lembaga lokal di Gaza Itu mereka Mengantar bantuan Amanah di Reantum Itu hidup dan mati Karena mereka Berada di lokasi Itu dibawah Bentuman bom Itu saya rasakan sendiri Saya itu pada saat Keluar dari rumah Untuk distribusi bantuan Sudah pamit Ke anak istri saya Kalau Bang Onim pulang Alhamdulillah Kalau tidak pulang Diikhlaskan Itu realitanya seperti itu Jadi kita bawa Bantuan makanan Kita itu tetap Dihujani bom Sama mereka Bom Kiri Kana Jadi kita menyerahkan Bantuan tersebut Hanya meletakkan di lokasi Duntuman bom Kita langsung kabur Tanpa lagi mengambil Dokumentasi Dan lain-lain Itu jadi harus dipahami Kepada lembaga filantropi Yang ada di Indonesia Jangan terlalu tekan Kepada lembaga filantropi Yang ada di jalur Gaza Mereka hidup mati Mendistribusi kemantuan Pada saat Disribusi kemantuan Berada di Gaza Utara Ada seorang anak Yang usianya sekitar 8 tahun Setelah menerima bantuan Itu boleh mengatakan Bahwa Wahai orang Indonesia Antum Indonesia Tidak usah repot-repot Susah payah Untuk memberikan bantuan Kepada kami Coba antum bayangkan Mereka tidak punya makanan Rumah hancur Banyak yang meninggal Mengeluarkan statement Seperti itu Hai orang Indonesia Antum tidak usah repot-repot Memberikan bantuan kepada kami Ini saya dengar sendiri Antum cukup dengan mengingat kami saja Sudah menjadi dukungan luar biasa bagi kami Mengingat itu maksudnya Dalam doa kita Ruku kita Sujud kita Jangan pernah lupa untuk Menyisipkan doa yang sering-satang Buat mereka Karena mereka sangat paham bahwa Bantuan kemanusiaan ini Cukup kami makan saja Makan untuk berjuang Tapi kalau untuk doa yang Kalian serahkan dan minta kepada Allah SWT Langsung masuk ke dalam iman kami Itu yang menjadi dukungan Yang real Yang realita Yang sangat utama Bagi Sudara-sudara kita yang ada di Jalur Gaza Jadi saat ini tentunya Kita doakan Semoga Yang kita harapkan adalah Semoga terjadi Gencatan senjata permanen Karena seperti yang akan disampaikan Di belakang state tadi Pihak Israel itu Narasinya Menghancurkan Atau membunuh Para pejuang Palestina Tapi ternyata tidak seperti itu Muslimah Yang sedang hamil Bayinya dibantai Itu terjadi Bayi-bayi yang diinkubatur Ditendang Diusir dari rumah sakit Sebentar Sebelum dijelaskan Yang kita tahu ya Pemberitaan yang ada di Media masa Ataupun media sosial Yang dikuasai oleh Dunia-dunia internasional Mereka mengatakan bahwa Pembenaran terhadap serangan Israel adalah Karena Hamas melakukan serangan Kepada mereka Itu satu Kedua Mereka melakukan serangan Kepada rumah sakit Menghancurkan rumah sakit Karena rumah sakit itu adalah Benteng pertahanannya Hamas Dan mereka mengatakan bahwa Hamas Menjadikan Masyarakat sipil Sebagai Tameng hidup Jadi mereka tidak bisa spekulasi Dan mereka melakukan Pembantaian itu Pertanyaan saya Apakah Benar demikian Bahwa Khususnya di rumah sakit Indonesia Katanya di bawah kolong Di bawahnya itu ada terowongan Dan itu merupakan Benteng pertahanannya Hamas Jadi mereka melakukan Pembenaran untuk Menghancurkan Menyerang dan membunuh Siapapun yang ada dalam rumah sakit Ustadz Saya datang Di jalur Gaza itu Tahun 2008 Dan hadir disana Itu murni Sosial kemanusiaan Atas nama Indonesia Tidak berafiliasi Vaksi Hamas Atau Vaksi Fata Tetapi disini Saya ingin menyampaikan Realita yang saya lihat langsung Bahwa Apa namanya Pada saat terjadi peperangan Saya ke rumah sakit Indonesia Memberikan bantuan obat-obatan Dan juga bahan makanan Serta solar Masuk ke dalam Di terowongan Di bedroom Masuk ke dalam Di bedroom Itu saya lihat sendiri Bedroom itu Digunakan untuk Laboratorium Bedroom itu Digunakan untuk Penampungan obat-obatan Bedroom itu Digunakan untuk Penampungan solar Dan bensin Dan tidak mungkinlah Yang namanya Pejuang itu kan Mereka tentunya Mengaplikasikan Ikut aturan Sunnah dan Rasul Yang namanya Jangankan warga sipil Pohon saja pun Diharamkan untuk Di sepang kan Pada saat terjadi peperangan Betul Jadi tidak mungkin Secara Apa namanya Pemahaman saya Prediksi dan melihat langsung Tidak mungkin Pihak pejuang Pada sini Atau Hamas itu Apa namanya Masuk ke rumah sakit Kan mereka tahu Di dalam itu kan Para pasien Namun Yang perlu dijadikan Benteng pertahanan mereka Atau melontankan rudal Dari rumah sakit Kepihak Israel Atau di kota Tel Atif Itu tidak masuk akal Dan itu tidak pernah terjadi Terus yang kedua Yang tadi yang pertama Pertanyaannya apa Menjadikan apa Masyarakat sipil ini Sebagai bentengnya Itu juga Tidak mungkin lah Tidak mungkin Tidak mungkin sama sekali Dan Apa namanya Banyak yang bernarasi Bahwa kalau tidak terjadi Penyerangan tanggal 7 Oktober Maka tidak Amasnya menyerang duluan Katanya gitu Nah itu Pemahaman yang sangat sempit Dan tradisional banget Tidak tahu tentang sejarah Palestina Otomatis orang tersebut Hanya mengetahui Palestina atau Gaza Pada tanggal 7 Oktober saja Nah yang kemarin-kemarin Tahun kemarin Kau ngapain Pada tahun 1948 Terus ngapain Tidak mengikut informasi Dari mulai perjanjian Belfort Sampai sekarang Sampai dengan saat ini Itu jadi gini Sebelum tanggal 7 Oktober Itu kan berbagai deretan Pembantai yang dilakukan Oleh pihak Israel Terhadap warga jalur Gaza Dan juga warga Palestina Di tepi barat keseluruhnya Masjidil Aqsa Sangat sulit Mereka melakukan ibadah Di dalamnya Gereja yang ada Di Baitlehem Bagi orang Kristen Pun sangat sulit Untuk beribadah Di dalamnya Pejuang Palestina Melihat bahwa Kami manusia Yang tidak Dengar lagi Aspirasi kami Dari Badan PBB Internasional Amerika Serikat Ini siapa mereka kan Mereka berpikir seperti itu Kami juga laki-laki dong Kami juga punya senjata Kami tidak akan tinggal diam Makanya mereka Tanggal 7 tersebut Membuktikan bahwa Mereka punya kekuatan Mereka punya hak Dan mereka punya keperanian Untuk melakukan pembalasan Jadi jangan kita digiring Narasi keopini kita Narasi kita Bahwa jika Tidak terjadi penyerangan Oleh pejuang Palestina Tanggal 7 Oktober Maka tidak terjadi pembantaian Nah kan Sebelum tanggal 7 Oktober Kan terjadi pembunuhan Diabari Dan itu saya melihat langsung kan Saya melihat langsung Bagaimana para nelayan itu Dibantai Jika mereka mencari ikan Di perairan Gaza Para petani Mereka berada di lahan Mereka dibantai Itu hampir setiap hari Anak kecil lagi jalan Bermain dengan kawan-kawannya Ada sniper yang nembak Mereka dari jauh Ya Allah Jadi kalau ada narasi Tentang kalau tidak Tanggal 7 Oktober tersebut Maka tidak terjadi pembantaian Maka orang tersebut Tidak memahami tentang Sejarah Palestina Makanya sekarang mereka Membuktikan Dan kita angkat saat ini Adalah keteguhan Dan keberanian Dia dipertahankan oleh Pejuang Palestina Itu memperjuangkan Tidak hanya hak-haknya Muslimin di Palestina Masya Allah Tapi memperjuangkan juga Hak-haknya Non-Muslim dan Yahudi Pro-Palestina Itu yang harus kita sampaikan Kepada masyarakat internasional Khususnya umat Atau elemen bangsa di Indonesia Baik Muslim Maupun non-Muslim Yang ada di Indonesia Baik sekarang saya tanya Sama semua yang disini Bagaimana kaum Muslimin Yang hadir disini Warga Indonesia Warga negara Indonesia Yang ada di ruangan ini Pada hari ini Apakah semuanya Siap untuk membela Palestina Siap membela Palestina Siap membela Palestina Siap membela Palestina Insya Allah Kami yang hadir disini Kami siap untuk Membela Palestina Dan memberikan dukungan Untuk saudara-saudara Kita yang ada Di Palestina Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Bang Onim Saya kayaknya Kurang lengkap Kalau sebelum Nanti mendengarkan Filin untuk Nanti orasi Filin akan orasi Saya mau kasih kesempatan Sama audiens yang hadir Mungkin untuk bertanya Atau Menyampaikan Kesan dan pesannya Tentang Palestina Silahkan Boleh Ibu-ibu satu Bapak satu Waktunya singkat ya Tidak terlalu lama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum Mujahid Bang Onim Waalaikumsalam Pertama kali jumpa Saya Kang Duin Dari Tim Mobil Kemanusiaan Yang tergabung Dalam Komite Kemanusiaan Indonesia Untuk Palestina Saya perlu belajar Dari Bang Onim Karena Saya perlu doa juga Juga doa para mujahid disini Insya Allah kami sedang mempersiapkan Perjalanan darat Ke Masjidil Haram Melanjutkan ke Masjidil Nabawi Dan Palestina Amin Dan mohon doanya Kita akan menyampaikan Misi kemanusiaan Jadi kita akan Membingkai Bahwa Islam adalah Rahmatan lil alamin Yang selama ini Kita dianggap teroris Betul tidak Bu Saatnya kita tunjukkan Dan mohon doanya Karena sahabat-sahabat Kami yang ingin berangkat Kami harus mempersiapkan diri Seperti Bang Onim tadi Mewakafkan Usia dan jiwa kami Hanya untuk Allah Rabul Injati Bang Onim Ada dua pertanyaan Dari saya Saya lihat video Bang Onim tuh Hampir 10 tahun yang lalu Sebelum Bang Onim viral Seperti ini Saya lihat Bang Onim Panen strawberry Sekarang saya uji coba Di rumah berkebun strawberry Semangka Palestina Bagus-bagus Bang Onim Sebelum Bang Onim Kembali ke Palestina Ijinkan Mengajari para petani Indonesia Yang sebetulnya Kita melihat mereka sendiri Kesusahan untuk menghasilkan Panen yang bagus Itu pernyataan Pertanyaan pertama Semoga Bang Onim berkenan Yang kedua adalah Ya muhajid Mujahidin Palestine Ijinkanlah nanti bersama-sama kami 14 Februari itu bukan hari Valentin Tapi hari perjuangan kita Membebaskan Al-Aqsa tercinta Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Semoga Bang Onim bersedia Di bulan Februari Kita tidak berhenti hanya disini Jazakumullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Kang Duin dari Timoka Saya tampung sekarang Ibu-ibu ada yang mau Memberikan Ininya Kesan-kesannya Atau mau bercerita Silahkan Ibu ayo silahkan Atau mungkin salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini ditembak sama sahabat sebelah Bang Onim Kenalkan saya Ibu Yayan Andriani Kita berteman di Facebook Bang Onim kadang Nge-like postingan saya Saya kebetulan baru pulang dari Palestine Bang Onim Mungkin kurang lebih sekitar 10 atau 14 hari Sebelum kejadian Jadi pada saat saya ke Palestine itu Memang kan Semua yang berangkat ke sana itu Sudah di warning ya Oleh Apa namanya Ustadznya gitu ya Bahwa Kepergi Ya Mohon maaf Keberangkatan kita ke sana itu Tidak sama dengan kita pergi umroh gitu kan Maka kita harus menyiapkan Mental Selain menyiapkan materi tentunya Jadi Apa namanya Saya sempat bertanya ke teman-teman Bagaimana sih gitu kan Di sana gitu Apakah Seseram seperti apa yang Diberitakan di media Dan lain sebagainya gitu kan Ini mungkin kesan-kesan yang saya rasakan ya Bang Onim Jadi pada saat saya di Apa namanya Di Kota Tua itu Di Beto Magdis pada saat kita mau masuk ke dalam itu Saya melihat Kayaknya kok tentara-tentaranya itu kok Kecil-kecil gitu ya Bang Onim Masih muda-muda gitu Jadi artinya Mereka itu Mohon maaf ya Kalau secara ilmu parenting itu Kayaknya ininya juga belum sempurna gitu Sementara mereka sudah di Apa namanya Di persenjatai gitu kan Artinya kan Alangkah Bagaimana nasib muslim di sana Sementara kita di Apa namanya Ya di hadang gitu ya Oleh tentara-tentara yang masih muda-muda gitu kan Dan Satu kesan yang saya rasakan Setiap kali saya mau masuk gerbang Sebelum kita melewat Terutama tentara-tentara perempuan itu Pasti akan memalingkan muka Yang saya rasakan itu sepertinya kayak gini Kayaknya mereka tuh malu deh Untuk memegang senjata Agar Agar menghalang kita yang masuk ke Baitul Magdis gitu kan Jadi mungkin ya mungkin Barangkali hati kecilnya sendiri juga malu gitu Karena Setiap kali kami lewat itu Pasti mereka memalingkan muka gitu Dan saya tanya ke teman-teman saya yang lain Bapak-bapak yang lain Ternyata semua berkomentar hal yang sama gitu Jadi Setiap kali kita mau lewat itu Pasti mereka balik badan Seperti itu Jadi Yang ada justru Kelamaan gak? Ya jadi Kesimpulannya itu Kita gak usah takut gitu loh Sama tentara Israel itu Karena mereka sendiri juga apa ya Masih muda-muda Masih kecil-kecil Dan Sebetulnya Masya Allah ya Kegagahan dan keberanian Tentara Palestine Orang-orang Palestine itu Jauh Jauh sekali di atas mereka Seperti itu Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Jeyen Ibu Jeyen Ibu Jeyen Terima kasih Baik karena waktunya terbatas Saya hanya dikasih total durasi 20 menit bang Mungkin singkat saja menanggapi Dari Bapak dan juga Ibu Jeyen Dua pertanyaan tadi Jadi memang Palestine itu adalah negeri yang sangat subur Yang mana kita tahu sendiri Dalam surat Al-Isra Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Asra biabdihi Laylan minal masjidil harami Lalu masjidil aqsal Ladi Barak nahulahu Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Strawberry nomor satu di dunia Bukan di Amerika atau di Eropa Tapi adanya di Palestina Strawberry Dari Gaza pun pernah Dikirim ke Maka dan juga Madinah Saking bagusnya kualitas Jadi memang Tanah yang subur Ditambah lagi dengan Keseburan dari Darah para syuhada Itu yang memang luar biasa Nah saya sendiri memang Sengaja untuk mengangkat tema-tema Konten Bang Onim itu Kita ini kan manusia Kalau diangkat terus tentang peperangan Kematian Pastikan boring bosan kan Makanya Bang Onim bagaimana caranya Untuk berinovasi dari si konten Yaitu salah satunya adalah Panen stroberi Terus panen Apa namanya Semangka Kurma Anggur Dan lain-lain Itu yang memang saya angkat Kepada masyarakat Indonesia Bahwa seperti ini loh Tanah Palestina Kalau tidak terjadi penjajahan Maka mungkin bisa dikatakan Suburnya itu Bisa di apa namanya Ya terkalahkan dengan Kesuburan di Indonesia Karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Mau bagi-bagi ilmu gak tadi Bang Ilmunya buat petani disini Saya pun memang Kalau ke sana Cuma bikin konten sebenarnya Bikin konten Borong Terus beli Berapa ton untuk Untuk didistribusikan Seperti itu Kalau mereka itu memang Punya Punya pengalaman Dari negara-negara lain Terus diambil ilmunya Terus dibawa masuk ke jalur Gaza Untuk dikembangkan Itu memang salah satu Terus Tentara netizen Indonesia Itu luar biasa ya Menyerang Itu dukungan yang luar biasa Itu apa istilahnya Julid Visabililah Jadi mereka menyerang Akun-akunnya Benyamin Terus Panglima Israel Dan juga para arsir Israel Itu dukungan luar biasa Bencinya luar biasa Indonesia Jadi Nanti saya sarankan juga Kepada teman-teman Yang umroh Maka Madinah Dan Al-Aqsa Jangan pernah Membawa bantuan Nanti di blacklist Di perlintasan Rafa Permintasan Jordan Itu nanti di blacklist Karena mereka mengatakan Mereka datang Dari Jordan Bawa masuk ke Baytul Magdis Membawa bantuan Baik itu uang Atau dan lainnya Itu nanti di blacklist Jadi ada baiknya Berkunjung saja Terus menyampaikan Kondisi dari sana Itu dukungan Bantuan kalau kita Mau ngirim bantuan Lewat Lembaga Apa Kemanusian Di sanakah Atau Seperti Basnas Di Indonesia Ada Contohnya Teman-teman Mau berikan bantuan Kan kita ada Teman-teman Basnas sendiri Pemerintah Indonesia Itu Sampai insyaallah Bang Onim kan juga punya Yayasan ya Itu cuma wadah saja Oke apa Khusus untuk Wadah saja Wadah ya Namanya Nusantara Palestina Center Kami dari NPC itu Karena Bang Onim Tinggal di sana Makanya para Pengusaha itu Sudah mempercayakan Bang Onim Jadi mau ambil bantuan Sebanyak manapun Mau 2M 5M 10M Diambil saja Bayarnya nanti Itulah salah satu Keunggulan Bang Onim berada di sana Untuk mengawasi Bantuan itu Tidak lari kemana-mana Tidak lari ke partai politik Tapi murni Dari masyarakat Untuk masyarakat Palestina Masya Allah Kita alhamdulillah Dari tanggal 7 Oktober Sampai saat ini Sudah lebih dari 30M Yang kita distribusikan Jadi bantuan yang dikirimkan Melalui pemerintah Republik Indonesia Sampai 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 ya Sampai alhamdulillah Sampai ya Alhamdulillah Jadi saya sarankan Teman-teman Lembaga Filantropi Indonesia Kalau mau bantuannya Sampai Untuk satu koordinasi Ada teman-teman Basnas dan pemerintah Indonesia Sudah kita jalur-jalur resmi Aja Nggak usah dilewat belakang Atau apa Atau lembaga yang Karena baiknya Kita pasti-pasti aja deh Apalagi kan saat ini Kita mengumpulkan kekuatan Menyatukan kekuatan Supaya Lebih banyak diterima Oleh saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Bisa saja Ini kan rumah sakit Indonesia Sudah hancur nih Kasian banget kan Lebih dari 160M Yang dihabiskan Tapi sudah hancur Pasiennya dibunuh Tim medisnya Para perawatnya Keluarga pasien pun dibunuh Itu di Gaza Utara Kenapa tidak Kalau kita membangun rumah sakit Indonesia Di Gaza City Atau kota Gaza Atau di Gaza bagian Selatan Murah Nggak terlalu mahal Bagi kita mahal 150-160 miliar Bagi Allah SWT Ada apa-apanya Kita satukan kekuatan kita Koordinasi dengan pemerintah Dengan basnah Kita bangun lagi rumah sakit Indonesia Di Gaza bagian Selatan Insya Allah Insya Allah Kalau untuk sumbang menyumbang Dan memberikan dukungan orang Indonesia Itu luar biasa Nomor satu di dunia Tepuk tangan buat kau Muslimin Indonesia Biar kata makan susah Tapi buat sodakoh duluan Insya Allah Itu kelebihannya kita Bang Onim Terima kasih sudah hadir Bang Onim ini punya anak Tiga orang Istri beliau adalah Asli orang Palestine Dan beliau adalah Orang Indonesia pertama Yang menikah dengan Perempuan Palestine Di sana Dan punya tiga orang anak Sekarang mereka tinggal di Indonesia Untuk sementara Untuk sementara Sampai kapan itu Bang Onim Kalau sudah kondusif Pulang lagi ke Gaza Kan kami tinggal di sana Sekarang tinggal di mana Di Jakarta Di Jakarta Oh di Jakarta Oke Bang Onim Terima kasih Sebelum kita tutup Kita pengen dengar Seperti yang saya Sampaikan tadi Bahwa Adinda Atau Ananda Pilin Mau Menyampaikan Atau akan berorasi Bagi kita semua Untuk itu Saya mohon tepuk tangan Yang meriah Sekali lagi Untuk Pilin Silahkan Sebelum membicara Mau nyanyi Indonesia Raya Bersama ya Ayo Indonesia Tanah airku Tanah tumpah daraku Disanalah aku berdiri Jadi bandu ibuku Indonesia Kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku Negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Tepuk tangan Hadirin kami Bersilakan Untuk duduk kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan lagi Nama saya Filin Putri Bang Oanim 11 tahun Filin Aktivis kemanusiaan Dan Filin Sekolah di Palestina Jadi Sekolah Filin Penjajah Udah hancurin Sekolah Filin Di Palestina Ada teman-teman Filin Yang udah meninggal Guru-guru Filin Gak ada kabar Teman-teman Filin Gak ada kabar Keluarga Filin Di Palestina Juga gak ada kabar Dan Filin Akan Mempesan Mempesan Atas nama Anak-anak Palestina Teman-teman Jangan lupa Doakan anak-anak Palestina Jangan lupa Memberikan dukungan Karena anak-anak Palestina Sekarang Gak bisa Memain Gak bisa sekolah Penjajah Udah hancurin Sekolahnya Udah hancurin Rumah Sakit Udah hancurin Gereja Udah hancurin Masjid Sekarang di Palestina Udah jarang Mendengar suara azan Karena penjajah Udah hancurin Masjid Jadi teman-teman Jangan lupa Mendoakan Anak-anak Palestina Jangan lupa Memberikan dukungan Karena sekarang Di Palestina Lagi ada peperangan Jadi sekarang Kalau yang lain Gak mau Memberikan dukungan Dukungan Kita mau Kalau yang gak peduli Ada Gak peduli Ada Palestina Kita peduli Kita disini Untuk Palestina Kita disini Untuk Palestina Untuk Palestina Free Free Palestine Free Free Palestine Free Free Palestine Free Free Palestine Merdeka Merdeka Palestina Merdeka Indonesia Merdeka Palestina merdeka Indonesia merdeka Palestina merdeka Indonesia setuju 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 oke sekarang film akan menyanyi laku atu-atu Fully ya 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 Hai Dina night come belaidin nisalkom laysh maafi anna la ya dula zihye ya alam ardi mahruqa ardi mahruqa ardi mahruqa samana amtihlam amtisal iiyam wayne الشمس الحلوي ورفوف الحمام ya alam ardi mahruqa ardi mazrouqa ardi doz giri matri mizli snoruri atuna salam atuna topooley atuna Atuna, atuna, atuna salam Atuna, atuna, atuna salam Terima kasih puan Filin, debuk tangan yang meriah Tepuk tangan yang meriah untuk Filin dan juga Bang Onim Saudara-saudaraku, saya mohon sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Filin dan juga Bang Onim Alhamdulillah, baik terima kasih banyak Bang Onim, terima kasih banyak Filin Assalamualaikum sahabat wakaf, berwakaf di BWA mudah loh Cukup menggunakan handphone sahabat saja Caranya, buka browser di handphone sahabat Lalu klik www.bwa.id Scroll ke bawah Pilih salah satu program yang ada di BWA Lalu klik Dan pilih donasi Mudah kan? Ingat wakaf, ingat BWA Tidak Mediacorp BWA 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 Terima kasih.